Jangan lupa kita kasih garam secukupnya Kecil 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 Dan Nah Masih Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel Yang saya hormati para subscriber Dan yang saya hormati para langgan nasi goreng kuli Handi Lapan Kembali lagi di video kali ini Saya ingin berbagi resep dan cara masak nasi goreng kluwok teman-teman ya Namun sebelum itu seperti biasa Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini Saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya Dan jangan menyekip video ini agar kalian tidak gagal paham Jadi ini bumbu nasi goreng kluwok dan cara masak nasi goreng kluwoknya ya teman-teman Baik kita langsung saja ke bahan-bahan dan cara memasak nasi goreng kluwoknya Oke untuk bahan-bahannya sebagai berikut Di sini saya sudah menyiapkan 50 gram bawang putih 30 gram bawang merah 50 gram bawang bombay yang sudah saya potong-potong 3 putir kemiri 10 biji cabai rawit Dan di sini ada jahe kurang lebih 1 cm Dan ada 3 butir kluwok yang sudah saya pecahkan 1 sendok teh lada putih Dan juga ada minyak goreng untuk memblender bumbu-bumbunya teman-teman ya Karena saya tidak menggunakan air untuk memblender bumbu Biar aroma tidak langu ya Oke kita langsung saja ke proses memblender bumbu-bumbunya Baik kita masukkan semua Bahan-bahan yang tadi Masukkan semua Lalu kita kasih minyak goreng Di sini tidak ada takaran untuk minyak gorengnya ya Yang penting blendernya itu bisa muter Oke kita nyalakan Baik ini sudah lembut Sudah halus Lalu kita simpan ke teflon Ini di pinggitan dulu Nah Lalu Kita akan naikkan ke kompor teman-temannya Dan kita masak hingga bumbunya benar-benar mateng Oke Kita masak bumbunya Ini kita masak dengan api sedang saja teman-temannya Dan jangan lupa untuk sambil diaduk-aduk terus seperti ini Biar bumbunya matengnya merata dan tidak melengket Baik setelah minyaknya sudah ke atas dan bumbunya pecah berarti bumbunya sudah mateng teman-teman ya Sudah siap untuk kita angkat dulu ya Kita angkat lalu kita lanjut ke proses memasak nasi gorengnya Baik teman-temannya ini tadi yang sudah kita masak Keluaknya Sudah siap kita pakai Di sini saya sudah menyiapkan nasi Satu porsi Dan untuk garnisnya saya menggunakan Satu batang daun bawang yang sudah saya slice Saya menggunakan Maaf-maaf Ini agak berlibat Di sini saya slice memanjang seperti ini Dan juga cabai keriting Yang sudah saya slice juga memanjang Satu butir juga Dan ini ada telur Tentunya kita akan memakai minyak goreng Minyak ikan Minyak wijen Dan saus raja rasa Dan tak lupa juga Pastinya kita memakai garam Micin Dan juga gula Baik teman-teman Kita langsung saja ke proses memasak nasi goreng keluar Baik Di sini saya sudah menyiapkan wajan Saya kasih minyak sedikit teman-teman ya Minyak Lalu kita akan Korak tarik dulu telurnya Ini Kita akan menerapkan saja Lalu kita masukkan Satu sendok makan Bumbu yang tadi kita bikin ya Oke Oke Berikut kita masukkan Nasi Dan juga Garnisnya Kita goreng Jangan lupa Kita kasih garam Secukupnya Minyak wijen Cukupnya Dan gula Gula pasir Oke Yang terakhir kita kasih Minyak wijen Minyak ikan Dan Minyak ikan teman-teman ya Teman-teman kira-kira saja Dan juga Saus raja rasa Secukupnya Oke Nasi Goreng Luwap Ya Ini Seperti rawon Teman-teman ya Oke Sepertinya ini dua matang Kita lanjut ke proses Plating sederhananya Baik Kita akan Salin ke piring Saya tidak Mau Mencetaknya ya Cukup begini saja Karena mau langsung Saya makan teman-teman Nah Ini Tinggal kita tambahkan Telur setengah Matang Nah Ini teman-teman ya Oke Teman-teman Nasi goreng Kluwak Sudah Siap Untuk Disantap Selamat Mencoba Nah Teman-teman Itu tadi Resep Bumbu Nasi goreng Kluwak Dan Cara masak Nasi goreng Kluwak Ya teman-teman Buat teman-teman Jika merasa Video ini Bermanfaat Silahkan share Ke seluruh Sosial media Yang kalian punya Dan jangan lupa Untuk Menekan tombol Subscribe-nya Dan menekan Tombol loncengnya Agar kalian yang Mendapatkan Video-video terbaru Dari Faiz Food Channel Baik Saya akhiri Dari saya Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat saya Faiz Food Channel Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!